halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman para pecinta rtrunet yang modalnya minim tapi kualitas jos oke kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat sistem ppp atau point to point yang sebelumnya saya menggunakan ptmp menggunakan omnitik upa dan lambat tahun perlahan saya menggunakan sistem ppp karena semakin banyak client omnitik menampung client banyak itu lama kelamaan sistem cpu atau load dia bakalan load makanya saya menggunakan sistem ppp kalau untuk para teman teman yang dana nya minim bisa kalian menggunakan ini yang saya gunakan produk nya yaitu mikrotik ldf yang 5 ldf 5 nah ini dia nah ini dia ldf 5 ini ya seri nya ini yang saya gunakan dan ya lumayan murah tapi yang 5 ya untuk kabel dan untuk kabel karena kita kehabisan ini apa namanya stock biasanya yang kardusan karena minim dananya kita menggunakan yang eceran ini yang 20 meter pokoknya yang pas buat ini aja buat ketinggian loss dari tower utama ke client nah oke sebelumnya jangan lupa like comment share dan subscribe dan disini kita simpel saja untuk penggunaan sistem ap atau access point untuk klien yang ppp oke oke langsung saja mohon maaf ya saya disini di room server kecil kami itu apa namanya agak berisik karena ini yang berisik itu kipas ini ya disini saya menyalakan kipas sementara tuh pada adapter untuk menarik asap ini karena kalau misalnya hmm saya yang gak menyalakan kipas ini asapnya kesini ke mata ya dan saya menggunakan kipas yang murah ini ya ya lumayan harganya 2000an beda dengan yang kipas ini sekitaran antara 30-40 atau 50 ribu kebawahan lah tidak ada di online shop ya oke oke guys langsung kita buktikan dan cara settingnya bagaimana oke saya taruh dulu nah oke kita geser sini biar gak ngebung ini dia kita buka LDX nya hmm ini manualnya aku akan kanan jangan kita ngerti juga bahasanya bahasanya eh taruh sini dan ini dia lihat oh kelihatan 5 oke dan ini adapternya ini saya buka dulu ini oke ini dokternya takde ya kita buka disini oke kardosnya kita buka disini dan ini kardosnya langsung kita pasang konfigurasinya kalau misalnya sudah ada konektornya karena beli kalau beli sudah jadi kita buka saja ini tapi karena saya tadi mau langsung setting saja dulu gak apa-apa sekalian supaya kalian gak gagal paham karena ini gak keras ini masih baru oke kita buka ininya nah ini masukkan dulu kuncinya gak mau ya oke kita tarik penutupnya oke guys kita tarik penutupnya gak apa-apa ini kuncinya dan disini biasanya ada belahan eh belahan apa ini belaknya disini mana 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 nah ini dia tuh disini udah masukin kayak gitu loh wajah simpel bukan langsung kita disini ini kayak ibaratnya silyater mengunci ketika di atas itu gak ubah gak ketarik ini langsung kuncinya kayak gini gak usah kenceng-kenceng dulu langsung kita masukin disini oke kita tutup dulu disini nah kenceng-kenceng nanti partner kita yang partner kita yang yang biasa untuk menaruh latihan ingat posisinya jangan sampai terbalik gini atau kayak gimana yang pasti harus berdiri ya kayak gini kita susun ya kita susun ya dan juga harus tepat pada klien kita untuk pointingnya nanti di lapangan ya oke kita taruh aja dulu disini nah ini yang double di radio atau di HP jadi ini gak usah dipakai ya nah dan ini POE kita sambungkan kesini ya oke adaptornya kita taruh disini oke nah kita taruh disini oke kita taruh disini good nah dan yang ini kita colokan ke isi nah sebelumnya saya nyalakan dulu kita untuk pembuktian colokan apakah menyerah atau tidak kita pecah tabelnya dan ternyata oke guys ya iya adaptor 1 nyalakan power adaptor 1 hmm oke oke power nyalakan ini belum dapat sinyal ya oke kita taruh lagi wey sorry bro kita gak punya kamar amin buka aja nih ini ini kita cabut dulu ini 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 kita pasang lagi powernya disini nyala oke ini langsung kita oke guys oke lalu kita konekkan di portland PC nya atau laptop kalian oke langsung kalian ini ya kalian buka saja ini ini windbox disini oke langsung kita buka windbox nya dan oh ini dia klien kami ya oke lumayan ya walaupun gak begitu banyak hmm biar gak terganggu karena terlalu banyak disini saya akan nonakipkan dulu wireless nya atau koneksi dari access ini ya saya matikan dulu wifi nya untuk PC biar gak terganggu oke saya refresh nah ini dia dan setelah itu langsung saja kalian klik make address dan ini default nya admin tanpa password langsung aja kita ponekan dari kita cepat ya nah disini secara default karena yang tadi itu masih ada IP nya disini ya oh disini lihat ya nah IP bawaannya 192.168 nah 881 ya disini ya enggak saya oke konekan ya maka saya akan riset konfigurasi disini ya dengan cara klik system nah disini kan ada IP nya pasti IP address IP bawaan ya address 1 nah saya reset konfigurasi klik reset konfigurasi dan no default konfigurasi oke itu aja lah cukup langsung klik dan secara otomatis dia akan reboot kita tunggu reboot nya kapan oke dan gak reboot juga gak mungkin sih dia pasti akan reboot saya akan koneksi kembali dengan cara klik reconnect kalau agak lama kita cancel kita tunggu make address nya muncul tunggu ya nah dia masih ini oke sudah selesai edit 1 nah ini dia sudah muncul kita klik make address lalu klik admin dan connect nah sebelumnya karena saya mode nya mode hotspot untuk klien saya itu disana saya akan ditikkan dulu ya ini ya biar terlihat pada handphone saya oke saya akan klik pertama modul bridge kita klik di bridge plus langsung oke dan work plus langsung oke simple saja guys dan plus inter plus nya kita ubah adder karena disini adder nya ada satu ada satu oke dia akan reboot lagi oke dan tunggu reko naik agak lama oke kita masuk oke yang ini udah kita close aja tidik hmm mana tidik 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 oke ntar ya aduh ya raga enakan saya megang nya hit kita mau kelihatan gak oke disini saya menggunakan IP address dengan mode bridge disini ya 192.168.22.65 dan untuk interface nya kita pindah ke bridge oke kita apply dan oke nih cukup ya untuk IP nya oke 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 lalu kita akan aktifkan di wireless karena mode untuk HP ya oh sebelumnya saya akan menggunakan ini security ya karena saya tidak menggunakan NV2 saya menggunakan security disini mohon maaf ya eh saya itu dulu saya tutup disini security nya dan ini biaya security nya saya karena ini security seperti fabric ya usaha kita mana ini ini security nya ini security nya security nya saya tutup ya mana sih oke ini udah cukup ini aja gak usah dirubah yang lain kita klik oke oke kembali kita ke interface wifi interface atau di wireless wifi interface awalnya kita aktifkan disini dengan cara checklist klik langsung kita klik dua kali disini nah disini karena biar keliatan lebih lebih ya kita mau gunakan ayo kita klik mode ayo mau apa sih namanya kita klik advance mode biar panjang oke oke hmm nah disini juga tuh tadi kan simple mode sekarang udah update mode sebelumnya saya ubah dulu data red udah ini default saja disini udah wds nya saya ubah mode dynamic dan wds default bridge nya mode bridge saya apply yang lain saya menggunakan nv2 terserah kalian ya kalau menggunakan nv2 tf4 nya saya ubah 30 ya disini 30 50 apply dan kita kembalikan default oke yang lain sudah nah langsung kita masuk ke wireless lagi wireless mode karena disini levelnya berapa itu ya licensi 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 nya 3 jadi dia itu gak bisa mode ap ya maka saya akan menggunakan bridge aja disini ya mode bridge nanti untuk playnya station brief ya biar connect ke ap ini oke saya menggunakan 5 gtm ini ec pakaian ya 20 40 ec saya ini frekuensi berapa ya 5 6 6 20 40 aja lah saya atau 5 ya oke lah ini aja apply dulu biar gak ribut guna ganti SSID saya menggunakan ini nah ap ya ap ap ya ap saya kasih ad biar ada ini gak ya ap rizki karena buat rizki ya rizki ini dia dan radio nam nya saya hk ap hk hk itu ini ya kepunyaan wifi kami hk kita ini gini dia ya guys sudah mode break 5n out eh frekuensi output sih frekuensinya 5 7 60 90 90 40 aja lah 5 7 40 oke 5 7 40 udah gini aja udah cukup nah untuk radio name radio name radio mikrotik udah kita udah buat ap disini udah beres ya tinggal kita pasang lalu kita membuat ini iden titik nama radenom disini yang disini ya mana oh ini dia mikrotik saya ubah menjadi ap rezeki oke ya disini ap rezeki sudah dirubah ya dan saya akan merubah passwordnya juga klik sistem dan user dan disini biarkan ya takut lupa nanti bisa kita reset menggunakan terminal oke kita plus aja disini oke ini sudah saya buat usernya maka user admin yang bawaan kita x ya atau di disable dan ini dia setelah kita login ulang maka dia akan meminta apa namanya ini ya pusher dan passwordnya oke passwordnya udah ganti karena ada passwordnya oke dan connect eh nih ini portnya ada satunya belum ini mana ini ada satunya oke ya ya berhasil ya dan tinggal kita pasang, kalau terlalu panjang berhasilnya saya akan cut dan terima kasih salam jangan lupa tinggalin komen, like share, dan subscribe terima kasih salam aka hotspot kampung